Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang video yang berjudul Review Anime Dr. Stone tentang Islam dan Relevansinya Dan satu lagi video yang berjudul Bahasan Agama Kok Dicampur Anime Nah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mereview Salah satu anime yang sedang populer saat ini Yaitu anime berjudul Jujutsu no Kaisen Maka tadi itu judul video yang kami pilih kali ini adalah Jujutsu Kaisen episode kelima Dan ajaran Islam Sunatullah Oke tanpa berlama-lama lagi mari kita langsung saja kupas pembahasannya Assalamualaikum Wr Wb Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan Sehingga masih bisa menikmati suguhan video artikel-artikel Berkualitas dari channel EGAGOLOGY Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Seperti yang telah saya katakan pada pembukaan di atas Anime Jujutsu no Kaisen tengah digandrungi oleh para penikmat anime di seluruh dunia Anime ini sedikit melengkapi tahun 2021 ini Sebagai tahun surganya anime-anime bagus, karena pada tahun ini sangat banyak sekali anime-anime berkualitas Kualitas yang dirilis, setelah di akhir tahun 2020 kemarin Kita telah dibuat senang dengan perilisan Sequel dari Attack on Titan Atau Sengeki no Kyojin Season keempat Lalu awal tahun ini juga ada beberapa anime yang dirilis seperti Yokusaku no Neverland Lalu ada juga Dr.Stune Belum lagi dengan rilisnya Hataroku Saibu Semua itu adalah Sequel dari season keduanya Dan satu lagi anime yang sangat ditunggu-tunggu yaitu Hataroku Saibu Black Yang menjadi anime paling ditunggu-tunggu tahun ini Iya Jujutsu Kaisen sendiri sebenarnya telah dirilis pada pertengahan tahun 2020 kemarin Dan hingga saat ini telah rilis sebanyak 14 episode di minggu terakhir tahun 2021 ini Jika kalian belum tahu tentang anime ini Jujutsu Kaisen sendiri adalah sebuah anime yang diadaptasi dari manga berjudul Sama Yang ditulis dan ilustrasikan oleh seorang mangaka pertama Gigi Akutami Yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2018 di majalah weekly Sonen Jam Terbitan Suisa Ceritanya sendiri berfokus pada kisah seorang anak SMA bernama Yuji Itadori Yang memiliki keahlian dalam bidang olahraga tetapi dia malah masuk ke dalam klub supernatural di sekolahnya Semua itu dilakukan karena dia ingin tidak terbebani dengan kegiatan-kegiatan ekstra kulikuler yang ada di dalam sekolahnya Suatu hari karena kecerobahan teman satu klub eskulnya Mereka pun diserang oleh monster yang sedang mengincar jari Sukuna Yaitu sebuah kekuatan kutukan terkuat di dunia Karena Itadori terjebak oleh serangan monster tersebut Akhirnya ia memakan jari Sukuna tersebut Dan akibatnya kekuatan monster kutukan tersebut akhirnya bersemayam di dalam tubuhnya Karena hal itu akhirnya Itadori diplot sebagai wadah Sukuna Sehingga ia diminta oleh sekolah sihir Jujutsu Untuk membantu mereka menangani jari-jari Sukuna yang tersebar di seluruh Jepang Dan ia diminta untuk memakan semuanya Sebagai sebuah anime supranatural shonen Anime ini bisa menjadi sebuah contoh bagaimana anime shonen bisa dibuat semenarik dan sebagus ini Ya seperti yang telah saya katakan di video-video sebelumnya Bahwa saya adalah orang yang kurang terlalu suka dengan anime bergenre shonen dan supranatural Tetapi ada yang berbeda dengan anime ini Yang berbeda adalah pembawaannya yang bisa dikatakan sebagai anime yang cukup gelap Dan jauh dari karakter-karakter yang tidak berguna seperti karakter loli dan heroine-heroine lemah Yang hanya bisa diselamatkan oleh sang karakter utama Gaya penggambaran karakter-karakternya pun mengingatkan saya kepada salah satu manga populer berjudul Harlem Beat Dan di beberapa wawancara pun sanggirator telah mengatakan dengan jujur bahwa ia terinspirasi dari serial neon genesis evangelion Yang merupakan salah satu pelopor dari anime bergenre psikologikal gelap Namun walaupun anime ini bergenre shonen gelap Tidak banyak pesan-pesan yang bisa saya dapatkan dari anime ini Ya mungkin hal ini cukup terlalu dini untuk mengatakan demikian karena anime ini sendiri masih berjalan hingga sekarang Salah satu pesan tersembunyi yang bisa saya dapatkan dari anime ini adalah di episode kelima Dimana pada saat itu sang karakter utama tengah dikuasai penuh oleh Sukuna Sehingga ia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri dan akhirnya sang Sukuna itu menantang salah satu teman dari Itadori Yang bernama Megumi Fushiguro Dan ketika Megumi terpojokkan oleh Sukuna Di saat itu Sukuna menanyakan kepada Megumi Mengapa ia mau menyelamatkan Itadori dari kematiannya Megumi pun bergumam pada dirinya sendiri dan membuka flashback kelam dari Megumi Dan alasan mengapa ia secara naif menyelamatkan orang-orang terdekatnya tanpa pandang bulu Dalam flashbacknya tersebut ia mengatakan bahwa ia ingin menjadi penghukum bagi orang-orang yang jahat di luar sana Namun kata-kata yang paling menarik menurut saya adalah Dialog monolognya yang mengatakan bahwa karma tidak seluruhnya terjadi secara otomatis Harus ada orang yang menghukum orang yang membuat kesalahan dan orang jahat hanya bisa diadili dengan hukum Jika kalian paham dengan kata-kata ini Ini sangat jelas adalah ajaran Islam Karena Islam tidak pernah mengenal yang namanya karma Islam hanya mengenal yang namanya hukum sebab dan akibat Atau dalam bahasa lain juga disebut sunatullah Jika kalian masih kebingungan tentang apa itu pengertian karma Menurut laman wikipedia Karma adalah berasal dari ajaran Hindu dan Buddha Pada prinsipnya karma adalah segala sesuatu balasan yang terjadi dari perbuatan di masa lalu Yang akan berakibat buruk pada masa yang akan datang Dan ini berhubungan dengan konsep reinkarnasi dalam sistem ajaran Hindu Buddha Reinkarnasi sendiri adalah sebuah konsep bahwa setelah kematian manusia akan terakhir kembali ke dunia Jika ia selalu berbuat buruk di kehidupan sebelumnya Maka ia akan terakhir sebagai seekor hewan Sebaliknya Jika ia sangat taat dan alim di kehidupan sebelumnya Maka ia akan terlahir sebagai dewa Dan dalam kasus karma sendiri bisa dibilang adalah sebuah konsep yang hanya berdasarkan pada keberuntungan dan kebetulan Sebagai contoh adalah jika kamu terperosok ke dalam parit Itu karena kamu sebelumnya pernah memukul orang tua di jalan Inilah konsep karma yang sebenarnya Sebuah perilaku yang buruk akan menghasilkan sebuah kesialan di dunia Namun ini bukanlah ajaran Islam Ya seperti yang dikatakan Megumi di dalam anime Jujutsu Kesen tersebut Sebuah karma tidak terjadi secara otomatis begitu saja Jangan kata lain jika kamu terperosok di sebuah parit Hal itu disebabkan karena mata kalian tidak melihat parit tersebut Bukan karena kalian sebelumnya memukul orang tua Dalam ajaran Islam Memukul orang tua akan berdampak pada sebuah dosa Dan dosa akan dihitung di hari pembalasan Sebagai sebuah pertanggung jawaban dari semua perilaku yang kalian lakukan di dunia Ya karma bukanlah ajaran Islam Dalam ajaran Islam kita lebih mengenal yang namanya sebab akibat Atau sunnatullah Sunnatullah sendiri bisa berarti sebagai ketetepan Allah Atau takdir yang telah digariskan oleh kekuasaan Allah Takdir Allah atau sunnatullah sendiri telah digariskan sebelum dunia ini terbentuk Dalam sebuah catatan kalam di laukul mafudz Ya lagi-lagi seperti kata Megumi di atas Penyihir Jujutsu diceritakan sebagai pengadil bagi orang-orang jahat dan para iblis Dalam konsep Islam Seorang pengadil atau penghukum orang-orang jahat adalah merupakan bagian dari hukum sunnatullah yang telah digariskan oleh kekuasaan Allah Seorang pembunuh yang sangat kejam dan membunuh banyak orang dapat dihukum dengan berat atas segala kesalahan dan kekejaman yang diperbuatnya dengan sebuah hukum yang dilaksanakan oleh para penegak hukum atas izin Allah Begitupun dengan rezeki, rezeki sudah digariskan oleh kekuasaan Allah dalam sebuah takdir sunnatullah Dan para perantara-perantara rezeki yang diberikan Allah seperti para bos, para pembeli, para pemberi upah dan sebagainya Hanyalah sebagai jalan dan perantara dari rezeki yang telah ditentukan dalam hukum sunnatullah Allah Pada intinya Megumi ingin mengatakan bahwa karma adalah sebuah mitos Karma atau bisa dikatakan juga sebagai hukuman tidak akan terjadi jika tidak ada yang menciptakan hukum tersebut Dengan kata lain karma atau hukuman haruslah diciptakan oleh manusia Karena pada prinsipnya dalam ajalan Islam pun disebutkan bahwa Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum kaum itu mengubah dirinya sendiri Ya mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang anime Jujutsu Kaisen dan hukum sebab akibat sunnatullah Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu wibu barakah di seluruh dunia Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hangat agakologi Terima kasih telah menonton